Mersa setiap bulan suci Ramadan pasar Bendungan Hilir atau Benhil selalu berubah wajah, beraneka ragam, santapan berbuka puasa, tumpah ruah di pasar kaget ini. Kita akan bergabung dengan Sari Syahrial untuk melihat kondisinya sore hari ini. Sari bagaimana suasana di sana? Jelan buka puasa. Yahwahyu saat ini pasar tajil Bendungan Hilir atau Benhil sudah sangat ramai. Mereka berasal dari berbagai wilayah yaitu termasuk merupakan penduduk setempat maupun karyawan yang bekerja di sekitar Bendhil ini. Ada juga yang rela jauh-jauh datang ke Bendhil ini hanya sekedar untuk membeli hidangan atau santapan berbuka puasa. Dan ratusan pembeli ini menyerbu puluhan pedagang yang ada di kawasan Bendhil, Jakarta Pusat. Mereka merupakan penduduk setempat karyawan yang bekerja di sekitar Bendhil maupun penduduk DKI Jakarta. Yang membeli santapan berbuka puasa. Aneka ragam takjil tersedia di sini mulai dari makanan ringan seperti kue-kue maupun aneka gorengan maupun minuman segar hingga ada juga makanan berat. Harganya pun relatif terjangkau dari mulai ribuan hingga puluhan ribu rupiah. Kebanyakan pengunjung di sini memilih untuk membungkus atau membawa pulang makanannya. Karena memang di sini di pasar Bendhil ini tidak disediakan tempat khusus untuk makan maupun minum. Pasar Kaget ini menjadi salah satu tempat favorit warga Jakarta setiap tahunnya ketika bulan suci Ramadan. Karena tempatnya memang cukup strategis dan menyediakan aneka ragam makanan untuk berbuka puasa. Tempatnya di sini memang cukup strategis karena banyak merupakan pusat niaga maupun pusat perkantoran dan juga dekat dengan jalan utama atau jalan Jenderal Sudirman. Beberapa pengunjung yang kami tanya di sini memiliki beberapa alasan mengapa mereka memfavoritkan tempat ini untuk membeli makanan berbuka. Berikut pernyataan mereka. Kira-kira kenapa belanja tajil di Bendhil ini? Ya, Bendhil ini sudah terkenal, sudah lama dikenal orang. Saya juga sering belanja di sini sebelumnya. Dan makanan yang lengkap, cocok lah dengan lo. Kalau pilihan makanan dan harganya sendiri bagaimana? Harga standar. Mungkin Pak ada tips nggak biar terkontrol gitu belanja tajilnya di Bendhil ini? Ya mungkin pengawasan aja dari segi kebersihan sama penggunaan bahan-bahan kimia yang pengawetan itu yang kita khawatir selama ini ya. Tapi kalau di sini kira-kira gimana? Ya kita nggak tahu kan, itu yang tahu kan ahlinya kan. Ya badan yang bertugas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.